Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kita lanjutkan kembali kuliah protesor katolik Masih di modul yang kedua ini Mengulang kembali mengenai Accused Corrosion atau korrosi dalam Air. Kita lihat kembali Mengenai diagram potensial pH yang Sudah dijelaskan Pada segmen sebelumnya Jadi di bagian ini Digambarkan kembali Ini adalah besi, kemudian disini ada oksigen Oksigen ini akan menyebabkan potensial Dari besi ini meningkat Ke suatu harga yang disebut dengan Potensial korrosi Kemudian disini muncul Diagram potensial pH Anda lihat disini ada garis Garis di atas dan garis di bawah ini Garis di bawah ini kalau misalnya dilihat ini dia FE Disini dia FE2+, itu sama seperti Kondisi disini ini FE, ini FE2+, Di atasnya adalah dia kondisinya terkorrosi Ini adalah kondisi dia terkorrosi Kemudian yang menyebabkan dia terkorrosi adalah Karena adanya oksigen Oksigen ini ditambah dengan air Masukkan 4 oa minus ini yang menjadi Driving force atau penggerak Yang menyebabkan potensial Dari FE ini meningkat Yang tadinya dia imun Naik ke potensial di mana dia berada di daerah korrosi Ini diagram potensial pH digambarkan kembali Disini dia bersih berada dalam keran imun Kemudian kolomis yang ada disini Di potensial di daerah disini Kemudian juga di pihak disini dia berada dalam keran terkorrosi Kemudian disini dalam keran pasif Ini juga sama ya Disini dia imun Kemudian ini dia terkorrosi Disini dalam keran pasif Apa bedanya Disini dikatakan bahwa Dia terbentuk lapisan pasif FE2O3 Disini kalau misalnya ada dua lapisan Yang pertama di daerah disini adalah FE3O4 Kemudian di atasnya adalah dalam bentuk FE2O3 Tapi sebenarnya prinsipnya tidak ada berbeda Antara diagram potensial pH ini Kita lihat secara umum ada pasif Di bagian atas Kemudian ada daerah imun Ada daerah di mana dia terkorrosi Diagram potensial pH Yang sebelumnya sudah dilihat Di sini ada daerah di mana dia imun Kemudian korrosi Kemudian di pasif Digambarkan dalam bentuk apa istilahnya Kartun ya Untuk mungkin memudahkan orang mengerti Jadi disini besi Disini semacam virus Kalau misalnya disini artinya Imun besinya Tidak akan mudah diserang oleh Virus dari luar Ya kemenyebabkan besi ini menjadi berkara Ini kondisinya menggambarkan bahwa Di bagian bawah ini dia berada dalam keadaan imun Itu maksudnya Kemudian di bagian atas Disini terkorrosi Artinya FI ini Habis dimakan oleh lingkungan Jadi ini katakanlah ini lingkungan ya Virus ini berasal dari lingkungan Ini juga sama Kalau misalnya dia imun Virus ini atau lingkungan ini Tidak bisa menyerang dari FI ini Ini kondisi dimana FI menjadi FI 2 plus Ini akan habis FI nya menjadi FI 2 plus Dimakan oleh lingkungan Ini lingkungan Akan memakan besi Menjadi FI 2 plus Jadi FI nya semua larut disini Kondisi di daerah disini Kemudian di bagian atas Dikatakan Dalam keadaan pasif Artinya Besi ini Di bagian atasnya Terbentuk lapisan Yang protektif Yang bisa Melindungi Si besi ini Dari serangan Lingkungan Atau dengan kata lain Ini digambarkan Dalam semacam Kartun ini ya Si Virusnya itu Dikerangkeng Kemudian besinya Bebas Tapi aktualnya Besinya itu Diberikan Lapisan atau protektif Sehingga dia Terlindungi Dari serangan Dari lingkungan Itu ada di daerah Di daerah pasif Ini sebenarnya sudah Kita jelaskan ya Di segmen sebelumnya Kita lihat Seperti apa fenomena Kalau misalkan ada Satu batang besi Dimasukkan ke dalam larutan Di selada NACL Ada Daerah katoda Kemudian ada daerah Anoda Dalam kasus yang sekarang ini Besi Dilapisi oleh Seng Tapi hanya Sebagian Di bagian atasnya tetap Besinya telanjang Di bagian bawah ini Besinya dilapisi oleh Seng Jadi kalau misalnya dilihat Begitu dilapisi oleh Seng Yang berkarat itu Seng Jadi Seng ini menjadi Seng 2 plus Itu warna yang menjadi putih Seperti ini Kemudian besi Di sini kalau misalnya kita Lihat kembali ke Sebelumnya Di sini ada OH minus Artinya Dia merupakan daerah Katoda Kalau misalnya Katoda Dia tidak akan Terkorosi Anda pahami ini baik-baik Karena ini adalah Prinsip dari Protektif Katolik Dengan menggunakan Sikipsel anod Atau anoda tumbal Atau anoda korban Jadi Prinsip dari galvanize Juga sama Baja yang dilapisi oleh Seng Juga sama seperti ini Jadi kalau misalnya Besi Dihubungkan dengan Seng Seng ini berkarat Besinya tidak Kita bisa lihat Dari deret Volta Yang Dialurkan Ke arah reduksi Anda lihat di sini Semua Arahnya reduksi Au 3 plus Ditambah dengan 3 elektron Menjadi Au Dan seterusnya Semua reaksinya Adalah reaksi reduksi Jadi semuanya adalah Arah reduksi Kita lihat di sini Potensial dari Fe 2 plus Ditambah dengan 2 elektron Menjadi Fe Itu ada di sini Garisnya Kemudian untuk Seng Itu ada di bagian bawahnya Artinya potensial Seng Itu lebih rendah Dibandingkan dengan Potensial Fe Artinya Seng ini menjadi Anoda Kalau misalnya dihubungkan Ini akan naik Potensialnya Di Fe ini Terjadi reaksi reduksi Karena tidak ada Fe Dalam lingkungannya Terjadi reduksi Dari ini Oksigen Tambah 2 H2O Tambah 4 elektron Menjadi 4 OH minus Kalau misalnya pH-nya Netral Di atas ini Kalau misalnya pH-nya 0 Di bagian bawah ini Kalau misalnya pH-nya 14 Kenapa ini Dialurkan dalam Arahnya Arah reduksi Supaya mudah Dipahami Artinya yang di atas ini Lebih inert Lebih mulia Logamnya dibandingkan Dengan yang di bawah Yang mulia itu kan Selalu di atas Kalau misalnya kita Alurkan kebalikannya Ke arahnya Arah oksidasi Tentu saja kebalikan Jadi bisa saja Yang inert itu ada di bagian bawah Atau yang mulia di bagian bawah Yang tidak mulia itu ada di bagian atas Jadi ini sekali lagi Dialurkan Mirip dengan Di diagram potensial pH Kalau misalnya kita lihat sebelumnya Di diagram potensial pH Di sini potensialnya Dialurkan semua Untuk reaksi-reaksi Arah reduksi Kalau misalnya Anda Belajar kembali di diagram potensial pH Semua reaksi yang terjadi di sini Adalah reaksi Arahnya reduksi Kalau misalnya dia Reaksinya aksidasi Anda harus balik terlebih dahulu Menjadi reduksi Begitu di bawah menjadi reduksi Mudah sekali orang memahami Proses elektrokimia yang terjadi Dalam kasus di sebelah Di sini Berbeda Kalau misalnya ini dilapisi dengan Seng Jadi paku dilapisi dengan seng Di sini sebagian paku Dilapisi dengan tembaga Jadi ini paku Di bagian bawah ini ada tembaga sedikit Kemudian di bagian atas Ada tembaga sedikit Di sini terlihat bahwa Yang berkarat itu adalah Besinya Besi berkarat Tetapi Tembaga itu tidak berkarat Tembaga itu menjadi katoda Ini menjadi anoda Yang sama seperti Kalau misalnya Anda Sudut memahami Kembali lagi ke Yang seperti yang ini Yang sudah kita bahas Pada segmen yang pertama Jadi di bagian atas juga sama Katoda Kalau misalnya kita lihat Di deret volta Katodanya berupa Tembaga Tembaga itu ada di sini Reaksi Cu2 plus Ditambah dengan 2 elektron Menjadi Cu itu ada di sini Potensialnya Kemudian yang Fe2 plus Ditambah dengan 2 elektron Menjadi Fe itu ada di bagian bawah Jadi ini untuk Fe Kemudian yang di atas ini Adalah untuk Tembaga Kalau kita lihat Ada 2 daerah Di bagian bawah Dan di bagian atas Ini juga tembaga Potensialnya ada di atas Di sini kita bisa melihat bahwa Kalau misalnya ada Logam Yang potensialnya semua Arah reduksi Yang lebih tinggi potensialnya Dihubungkan dengan logam Yang potensialnya lebih rendah Logam yang lebih rendah potensialnya Dia akan menjadi Anoda Ini akan menjadi Katoda Kalau misalnya dihubungkan Ini akan terkorosi Ini akan terproteksi Ini akan habis Ini umurnya pendek Ini umurnya panjang Ini Sengaja Dihabiskan Atau sengaja Dikorbankan Untuk Atau ini berkorban ya Untuk melindungi Supaya ini umurnya panjang Sama seperti Yang digambar Yang sebelah kiri ini Seng Dihubungkan dengan Besi Atau Seng Melapisi besi Yang berkarat duluan adalah Sengnya Jadi seng potensialnya lebih rendah Seng itu akan menjadi anoda Kemudian Fe ini Menjadi Katoda Ini reaksinya seng menjadi Seng 2 plus ditambah dengan 2 elektron Dia akan larut Dia akan habis Sengnya suatu saat Di bagian besinya terjadi Reaksi reduksi Dia awet Ini akan Berkarat Anda lihat di sini Tidak ada warnanya hijau Seperti itu Artinya tidak ada besi Yang teroksidasi Kita kembali lagi Ke deret volta ini Yang dituliskan Semuanya adalah Ke arah Reduksi Kita bisa melihat bahwa Di atas itu lebih mulia Di bawah itu tidak mulia Yang di bagian bawah ini Yang tidak mulia Itu melindungi Yang mulia Sama seperti kehidupan Sehari-hari Di kerajaan Raja Pasti kita katakan Yang mulia Prajurit itu biasanya Tidak lebih mulia Dibandingkan dengan raja Raja itu pasti yang mulia Kalau misalnya kita masuk Atau prajurit masuk Kraton Lalu bilang Ya mulia paduka yang mulia Artinya raja itu lebih mulia Prajurit Tidak mulia Prajurit itu Raja yang lebih rendah Dibandingkan dengan raja Prajurit akan mati duluan Melindungi raja Jadi ini juga sama Yang di atas ini raja Yang di bagian bawahnya Ini adalah prajurit Jadi kalau misalnya besi Dihubungkan dengan Seng Fe ini lebih mulia Dibandingkan dengan Seng Jadi Seng inilah Sebagai prajuritnya Untuk melindungi Yang di atasnya Ini lebih mulia Jadi kalau misalnya Dihubungkan besi Dengan Seng Seng ini akan habis Fe ini akan Awet Dihubungkan besi Dengan tembaga Kebalikannya Tembaga ini lebih mulia Dibandingkan dengan besi Jadi besi ini akan habis Kemudian CU ini akan Terproteksi Dia akan Umurnya akan Lebih lama Jadi ini Dikorbankan Atau ini berkorban Untuk melindungi yang di atas Ini juga sama Ini dikorbankan Untuk melindungi yang di atas Ini prinsip dari Scriptural Anode Ini adalah prinsip Dari protesi Katodik Kalau misalnya Anda mengerti ini Prinsip dari Protesi Katodik Dengan menggunakan Scriptural Anode Anda bisa mengerti dengan Baik Yang sebelumnya Kita lihat di satu Paku Kemudian di Sini Dipisahkan Jadi Ini paku Tadinya dilapisi dengan Seng Sekarang tidak Sengnya Ada di tempat yang lain lagi Di sini jelas terlihat bahwa Di paku ini Tidak ada daerah yang Menjadi anoda Tidak ada satupun Artinya Dia ini awet Tidak ada reaksi Dia teroksidasi Tidak ada warna hijau di sini Anodanya Kalau misalkan Ada di permukaan Ini Itu pindah semua Ke Seng Ini disebut dengan Protesi Katodik Ini menjadi Katoda Itu awal Islah disebut dengan Masa Inggrisnya Katodik Protection Jadi dibuat Si Paku ini Menjadi Katoda Dipisahkan Tadinya di bagian Di sini ada Anoda Katoda Tapi begitu Dihubungkan dengan Seng Anoda dari sini Semuanya pindah ke Sebelah Sama seperti yang Sebelumnya sudah jelaskan ya Jadi potensial Dari Seng 2 plus Ditambah dengan 2 elektron Di bagian bawah F2 plus Ditambah 2 elektron Menjadi F2 itu ada di sini Karena tidak ada F2 plus Reaksi yang terjadi Di lingkungan Yang netral Adalah reaksi Yang ini Oksigen Ditambah dengan 2H2O Ditambah dengan 4 elektron Menjadi 4 OH- Kita sudah Bahas sebelumnya OH- ini Bisa dilihat dari warna Di sini menjadi Merah yang tidak lain Karena ada Pinoketalin di situ Jadi pada saat Besi dimasukkan kelam Larutan Pada detik itu juga Terbentuk darah Anoda Katoda Anoda Katoda Di permukaan Logam dari besi ini Tapi ini mungkin Terlalu besar Aktualnya Sangat-sangat kecil Yang tidak kelihatan Dengan mata Bisa saja Ukurannya nano Jadi ini diperbesar Seperti ini Kasarnya Jadi ada Langsung terbentuk Anoda Katoda Anoda adalah tempat Dia terjadinya Korosi Katoda ini Tempat Terjadi reaksi Reduksi Artinya di sini Terjadi pembentukan OH- Di sini Fe-nya larut Menjadi Fe2 Plus Seperti ini Kalau misalnya kita Perbesar Kita lihat satu persatu Ada daerah Anoda Ada daerah Katoda Yang sebelumnya Sudah kita lihat juga Di segmen yang pertama Di bagian Anoda terjadi reaksi 2 Fe Menjadi Fe2 Plus Ditambah dengan 4 elektron Kemudian di Katoda Terjadi reaksi reduksi O2 Ditambah dengan 2 H2U Ditambah dengan 4 elektron Menjadi 4 OH- Arus mengalir Keluar dari Anoda Masuk ke Katoda Jadi ini Kalau misalnya dilihat Arusnya Keluar dari Anoda Masuk ke Katoda Keluar dari Anoda Masuk ke Katoda Keluar dari Anoda Masuk ke Katoda Itu yang terjadi Di permukaan Logam Ada arus-arus Yang keluar Masuk Keluar Masuk Dari Anoda Keluar Kemudian Masuk ke Katoda Ada arus Jadi arus keluar dari Anoda Masuk ke Katoda Kemudian Arah elektron Adalah kebalikannya Sekarang kita lihat Kalau misalnya ada besi Yang tadinya ada Daerah Anoda Katoda Anoda Katoda Anoda Katoda Dua-duanya berkaran Kalau misalnya kita lihat di permukaannya Ada Anoda Katoda Reaksi yang terlebih dahulu Sudah dibahas Hal yang sama juga Terjadi di Seng Tapi di Seng itu adalah Reaksi Seng menjadi Seng 2 plus Ditambah dengan 2 elektron Kemudian Kalau misalnya kita hubungkan Sekarang Apa yang terjadi Begitu dihubungkan Anda lihat Ada arus yang mengalir Kemudian Anda lihat ini Yang tadinya ada daerah Anoda Anoda ini hilang Ini tadinya Karena ada katoda Katodanya hilang Jadi ini berlangsung dengan Saat cepat sebenarnya Ini akar animasi saja Sehingga suatu saat Yang ini Tinggal katodanya saja Ini Menjadi Anoda semuanya Kita lihat pelan-pelan Kita lihat pelan-pelan Jadi yang Anda lihat disini Semuanya ada Anoda katoda Anoda katoda Sama kiri-kanan Kemudian dihubungkan Dengan kabel Antara Besi dengan Seng Ada arus yang mengalir Ya kalau misalnya kita Dari larutannya Arus mengalir dari anoda Masuk katoda Kemudian kita lihat disini Perubahan semuanya Akan menjadi anoda disini Ini semua akan menjadi Katoda Jadi ini adalah prinsip Dari protesi katodik Seng Atau anoda adalah tempat Arusnya keluar Kemudian yang katoda Ini adalah tempat Arusnya masuk Jadi kalau misalnya ada arus Masuk ke dalam Suatu struktur Artinya dia menjadi katoda Dia artinya terprotesi katodi Ini juga salah satu Kriteria dari protesi katodi Yang paling lemah Tapi ya Jadi kalau misalnya ada Arus Masuk ke dalam struktur Artinya Dia Bisa menjadi Katoda Ada arus Yang keluar dari suatu Logam Artinya dia adalah Anoda Kalau misalnya ada Dua logam Yang pertama adalah Seng Yang kedua Ada besi Ada tiga logam disini Yang satu lagi Besinya dilapisi Dengan tembaga Jadi kalau misalnya kita lihat Di daerah volta Arahnya arah reduksi Cu itu ada di bagian Atas disini Fe ada di bagian atas Seng ada di bagian bawah Kalau misalnya ini dilakukan Seng ini Berkorban Seng ini akan habis Untuk Melindungi Yang di atas ini Fe Dan juga untuk Melindungi tembaga Kita lihat disini ya Di Besi maupun tembaga Tidak ada Warna yang lain Selain warna Merah Warna merah ini Sekali lagi menandakan bahwa Disini terjadi reaksi Pembutuhan dari OH- Artinya reaksinya adalah Reaksi Yang ini tadi Oksigen Ditambah dengan 2H2O Ditambah dengan 4 elektron Menjadi 4 OH- Itu terjadi di Semua permukaan ini Artinya dia menjadi Katoda Kalau misalnya kita bicara sekali lagi Mengenai protesi katodik Dia terprotesi katodik Ini Anodanya Dan ini harus ada Ini akan habis Ini disebut dengan Sikifisil anod Atau anoda yang Ditumbalkan Atau anoda yang Dikorbankan Untuk melindungi Yang di sebelahnya Untuk melindungi Yang mulia Jadi logam-logam yang mulia Itu bisa dilindungi dengan Menggunakan logam-logam Yang tidak mulia Baik Itu kita sudah melihat kembali Mengenai Protesi elektrokimia Kemudian Mengenai Prinsip awal dari protesi katodik Dengan menggunakan Sikifisil anod Atau anoda tumbal Atau anoda kurban Anda Mudah-mudahan Anda mengerti ya Kalau misalnya tidak mengerti Anda kembali lagi Ke isi kuliah ini Dan ini merupakan Dasar dari protesi katodik Anda juga harus ingat bahwa Anoda itu adalah tempat Arusnya keluar Kemudian yang katoda Itulah tempat arusnya masuk Dari lingkungan masuk Kedalam permukaan dari Struktur yang akan Kita lindungi Ini kita sebut dengan katoda Kalau misalnya itu dilakukan Ini yang bisa saja Terprotesi katodik Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!